Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 3 Juni 2023 merupakan peringatan wajib Santo Karolus Luangga dan kawan-kawan Martir. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Masmur dilantunkan oleh Emerensiana Adistana, dan Renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Butra dan Roh Kudus, Amin. Bapak sumber kehidupan, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkatmu di pagi ini. Sehingga kami boleh engkau panggil untuk meresapi firmanmu hari ini, yang akan semakin menumbuhkan dan menguatkan iman kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak, Bab 51, Ayat 12-20 Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan memuji nama Tuhan. Pada masa mudaku, sebelum mengadakan perjalanan, kebijaksanaan telah ku cari dengan sungguh dalam sembayangku. Kebijaksanaan itu telah ku mohon di depan baik Allah, dan akanku kejar sampai akhir hidup. Hatiku bersuka cita atas kebijaksanaan, karena bunganya yang bagaikan buah anggur masak. Kaki ku melangkah di jalan yang lurus, dan sejak masa mudaku, telah ku ikuti jejaknya. Hanya sedikit saja ku pasang telingaku, lalu mendapatinya, dan mempeoleh banyak pengajaran bagi diriku. Aku maju di dalamnya, dan kuhormati orang yang memberikan kebijaksanaan kepadaku. Oleh karena aku berniat mengamalkannya, maka dengan rajin ku cari yang baik, dan aku tidak dikecewakan. Hatiku memperjuangkan kebijaksanaan, dan dengan teliti ku laksanakan hukum Taurat. Tanganku telah ku angkat ke surga, dan aku menyesal, karena belum cukup tahu akan kebijaksanaan. Hatiku telah ku arahkan kepada kebijaksanaan, dan dalam kemurnian hati, aku menemukannya. Demikianlah Sabda Tuhan. Tidak Tuhan itu tepat menyukakan hati. Taurat Tuhan itu sempurna menyukarkan jiwa. Tidak Tuhan itu tepat menyukarkan hati. Tidak Tuhan itu tepat menyukarkan hati. Tidak Tuhan itu tepat menyukarkan hati. Tidak Tuhan itu sempurna menyukarankan hati. Takut akan Tuhan itu suci tetap selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar adil selalu. Lebih indah daripada emas Bahkan daripada emas tua Dan lebih manis daripada madu Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah Tita Tuhan itu tepat Menyukakan hati Aleluya Semoga sabda Kristus tinggal dalam diri kalian secara melimpa Bersyukurlah dengan perantaran Kristus kepada Allah Bapak kita Inilah Injil Suci menurut Markus Bab 11 ayat 27 sampai dengan 33 Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman baik Allah Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yelusalem Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman baik Allah Datanglah kepadanya Imam-imam kepala Ahli 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 Taurat dan kaum tua-tua Mereka bertanya kepada Yesus Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu Sehingga engkau melakukan hal-hal itu Yesus menjawab mereka Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian Jawablah aku Dan aku akan mengatakan Dengan kuasa manaku lakukan hal-hal itu Pembaptisan Yohanes itu dari surga Atau dari manusia Jawablah Mereka memperbincangkannya seraya berkata Jikalau kita katakan dari Allah Ia akan berkata Kalau begitu Mengapakah kalian tidak percaya kepadanya Tetapi masakan kita katakan dari manusia Sebab mereka takut kepada orang banyak Karena semua orang Menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi Maka mereka menjawab kepada Yesus Kami tidak tahu Maka kata Yesus kepada mereka Jika demikian Aku pun takkan mengatakan kepada kalian Dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu Demikianlah Sabda Tuhan Kejujuran dan keyakinan akan kebenaran Sebagai tuntunan hidup Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry Hari ini gereja universal Memperingati Santo Karolus Luanga Dan kawan-kawan Yang mati sebagai martir Ketika mewartakan iman katolik di Uganda Kegigihan Keberanian Kejujuran dan keyakinan mereka Untuk berani mengutuk perilaku menyimpang Dari Raja Mewanga Menjadi teladan hidup umat beriman Konsekuensinya mereka ditangkap Disiksa dan dibunuh Dengan dilemparkan ke dalam kobaran api Bacaan Injil Markus hari ini Memperlihatkan kelicikan Dan ketidakjujuran Ahli Taurat Dan imam-imam kepala Yang mencoba menjebak Yesus Dengan mempertanyakan kuasa Yesus Ketika beberapa waktu sebelumnya Yesus mengusir pedagang Di halaman baik Allah Setelah peristiwa pengusiran itu Yesus mengajar umat yang datang Untuk beribadat di baik Allah Dan mengingatkan Bukankah ada tertulis Rumahku akan disebut rumah doa Bagi segala bangsa Tetapi kamu ini telah menjadikannya Sarang penyamun Markus bab 11 ayat 17 Jemaat yang diajar Yesus Menjadi takjub Akan pengajarannya Sebenarnya ahli Taurat Dan imam-imam Sangat tahu fungsi utama Dari baik Allah Yaitu satu-satunya tempat Para imam mengorbankan Hewan-hewan Dan merayakan ibadat sejati Saking sucinya tempat ini Hanya imam yang bertugas Boleh masuk ke bangunan Yang menjadi pusat baik Allah Sementara rakyat banyak Hanya boleh berkerumun di pelataran Ahli Taurat dan imam-imam Seharusnya berterima kasih kepada Yesus Yang telah mencoba Memulihkan identitas baik Allah Sebagai tempat kudus Dan tempat memuliakan Tuhan Namun karena ada kepentingan tersembunyi Dan konflik kepentingan Yang membuat mereka sangat gusar Terhadap tindakan Yesus Dengan mengingkari kejujuran Dan keyakinan akan kebenaran Yang hakiki di dalam hati Mereka malah Mengajukan pertanyaan menjebak Tentang kuasa Yesus Dalam kehidupan keseharian kita Apakah kita lebih memilih Sikap tidak jujur Sehingga tidak berani Menolak sesuatu yang tidak benar Di hadapan Tuhan Atau Kita lebih memilih Bersikap jujur Dan dengan penuh keyakinan Seperti para martir Santo Carlo Sluanga Dan kawan-kawan Menolak perbuatan yang tidak benar Di hadapan Allah Marilah berdoa Bapak yang maha baik Terima kasih engkau telah mengingatkan kami kembali Pada teladan hidup yang diberikan oleh Yesus Dan para martirmu Santo Carlo Sluanga Dan kawan-kawan di Uganda Untuk selalu berani menyuarakan Kejujuran dan keyakinan Pada hal-hal yang benar Untuk diperjuangkan melalui hidup kami Bimbing dan pimpin kami selalu Dengan kuasa roh kudusmu Agar kami dapat melangkah Dengan berani dan mantap Di jalan yang kau tunjukkan bagi kami Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Yang bersatu dengan dikau Dalam persekutuan roh kudus Allah yang berkuasa Kini dan sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra Dan roh kudus Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!